Pemirsa seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka-luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Kiran polisi menangkap seorang pelaku yang terlibat duel dan membacok korban. Saling ejek di media sosial berujung maut, seorang pemuda tewas dan rekannya menderita luka serius akibat bacokan senjata tajam setelah terlibat duel dengan pemuda lainnya. Pelaku dan korban yang tidak saling kenal ini sebelumnya sempat berselisih paham di media sosial. Pelaku dan korban akhirnya sepakat untuk berduel di jalan Bunga Rampai, Durensawi, Jakarta Timur pada minggu malam kemarin. Sementara korban luka masih dirawat di rumah sakit Islam Pondok Kopi. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu orang pelaku beserta barang bukti senjata tajam yang diamankan di Polsek, Durensawit. Permasalahan di media sosial, kemudian berunjung, kemudian ketemu di lokasi, kemudian cek-cek mulut dan terjadi penganeyahan. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News melaporkan.